Alhamdulillah guys walaupun tanpa menggunakan KTP saya berhasil melakukan pinjaman saldo dana ya Terbaru cepat cair kurang dari 2 menit saja guys Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan Amin Nah di kesempatan video saya kali ini tidak bosan-bosannya teman-teman Saya ingin berbagi tips dan trik cara pinjam saldo dana terbaru ya bisa tanpa menggunakan KTP Tapi sebelum itu buat kalian nih yang ingin mendapatkan dana kaget terbaru setiap hari Silahkan kalian bergabung saja ya di komunitas telegram saya Ataupun cek di list streaming saya teman-teman Dan perlu diingat buat kalian nih yang ingin mendapatkan saldo dana gratis Atau saweran dari saya di nominal 20 ribu silahkan ya Kalian cukup like saja video ini komentar yang positif sesuai dengan isi videonya Nanti jika kalian beruntung saya akan ajak kalian teman-teman ke grup dana saya ya Contohnya disini ada anggota ya beberapa anggota yang sudah saya ajak ke grup dana saya Dimana setiap anggotanya akan saya kirim 20 ribu rupiah teman-teman ya Ingat syaratnya mudah banget kalian cukup like dan komentar saja Oke kita lanjut ya teman-teman untuk tutorial cara pinjam saldo dana bisa tanpa menggunakan KTP Nah untuk caranya disini kita bisa menggunakan aplikasi Lazada ya teman-teman Kalian tinggal buka saja aplikasi Lazadanya Nah disini kalian bisa ya teman-teman pinjam saldo dana lewat aplikasi Lazada Yaitu kalian bisa manfaatin fitur yang ada di aplikasi Lazada ya Contohnya yaitu fitur limit large paleter maupun credit last bond Nah disini saya akan coba gunakan semua ya teman-teman Oke untuk cara yang pertama disini kita bisa menggunakan kredit last bond ya Untuk pinjam saldo dana ya teman-teman Nah disini limit kredit tersedia di akun saya ini ada di nominal 8 juta rupiah Limit ini teman-teman bisa kita cairkan langsung ke saldo dana ya Selamat anda bisa mulai menggunakan last bond Langsung saja disini kalian klik ya teman-teman Di bagian tarik kredit Nah selanjutnya di bagian sini Karena tadi limit pinjaman saya atau limit kreditnya di 8 juta teman-teman Maka untuk jumlah pinjamannya disini bisa hingga 8 juta rupiah ya Dengan tenornya teman-teman ada 3 opsi atau 3 pilihan Yaitu rencana cicilan 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan ya teman-teman Sedangkan kalau kalian kurangi jumlah pinjamannya Misalkan berapa 6 juta teman-teman ya atau 5 juta lah ya Klik konfirmasi Maka untuk tenornya teman-teman ini berubah Cuman ada yang 6 bulan dan 9 bulan saja Oke sudah jelas ya Oke saya akan ulangi yaitu 8 juta Tenornya ada 3 opsi 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan Nah ini yang paling penting Kalian bisa lihat di bagian pembayaran bulanan disini Nah disini untuk jangka 9 bulan ya teman-teman Bayar per bulannya dari pinjaman 8 juta rupiah teman-teman Bayar per bulannya yaitu 1.203.000an teman-teman Sudah termasuk bunga, biaya layanan, dan biaya PPN ya Untuk angsuran pertama jika saya pinjam tanggal 31 Agustus 2023 Bayar untuk angsuran pertama pada tanggal 2 Oktober 2023 ya teman-teman Oke lalu untuk pencairan teman-teman Nah ini kalian bisa cairkan ke saldo dana teman-teman Caranya kalian klik di bagian pilih rekening pencairan Lalu kita klik di bagian tautkan rekening bank teman-teman ya disini Lalu untuk nama bank teman-teman Nah disini ya untuk yang nama banknya kalian pilih teman-teman Lalu kalian pilih yaitu bank permata Jika tidak ada di bagian sini kalian tulis aja seperti ini ya teman-teman Bank permata Ini ke saldo dana ya Kita klik konfirmasi Lalu untuk nama pemilik rekening kalian tulis teman-teman Yaitu nama dana ya teman-teman Yang ada di aplikasi dana Seperti ini Lalu untuk nomor rekening teman-teman Nah untuk nomor rekening kalian buka lagi aplikasi dananya ya Lalu kalian klik di bagian sini teman-teman Klik isi saldo ya Kita klik di bagian sini isi saldo Untuk melihat ya nomor rekeningnya Nah disini kalian bisa scroll ya di bagian bawah Sampai menemukan permata bank Kalau kalian lihat disini Ada tulisan kecil ya Menerima transfer dari bank lain Artinya kita bisa menerima Dari pencairan pinjaman di aplikasi Lajada ya teman-teman Kalian tinggal klik saja di bagian sini ya teman-teman Di bank permatanya tadi Kalian klik yang ini ya permata bank Selanjutnya kalian akan mendapatkan nomor rekening permatanya teman-teman Silahkan kalian salin kodenya Disini untuk saldo maksimum kamu Yaitu 20 juta ya teman-teman Maksimal nilai penambahan saldo adalah 19 juta Karena tadi ada saldo 800 ribu ya teman-teman Kamu bisa menambah saldo hingga 22 juta Oke kalian bisa langsung disalin saja ya Oke selanjutnya disini kalian tempel saja ya teman-teman Untuk nomor rekening tadi Kalau sudah kalian klik lanjutkan saja Nah nanti di bagian sini kalian pilih Yaitu bank permata teman-teman ya disini Untuk bank permata depannya itu 8528 teman-teman Klik konfirmasi Selanjutnya disini kalian bisa baca di bagian bawah Mohon pastikan kamu telah mengaktifkan izin atau akses lokasi di sistem pengaturan Kamu telah mengaktifkan izin atau akses lokasi untuk aplikasi Lazada ya Kalian bisa langsung teman-teman klik di bagian sini Tarik kredit Setelah kalian berhasil klik tarik kredit Kalian tinggal ditunggu saja ya 5 menit untuk proses pencairannya Paling lama teman-teman yaitu 1x24 jam Nah buat kalian nih yang ingin melakukan pinjaman saldo dana atau pinjam uang di aplikasi dana Kalian bisa coba gunakan di bagian menu saya ya disini Tapi sebelumnya kalian lihat dulu nih Apakah di akun dana kalian sudah ada fitur dana cicil atau dana paleter ya teman-teman Kalian bisa lihat dulu di bagian pusat bantuan Nah jika ada seperti ini Mengapa tidak ada fitur dana paleter di aplikasi dana saya Untuk saat ini fitur dana paleter masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman Artinya kalau ada seperti tadi Untuk fitur dana paleter di akun kalian itu belum tersedia teman-teman Lalu gimana caranya Supaya bisa pinjam uang di aplikasi dana Kalian bisa gunakan fitur minta teman-teman ya Disini bisa kalian atur jumlah pinjamannya Misalkan 8.500.000 kalian tulis saja seperti ini Lalu klik lanjutkan lini dilewati saja Lalu kalian klik lainnya Disini kalian bisa bagikan teman-teman ya Untuk link minta uang Kalian bagikan ke grup pinjaman Ataupun ke media sosial Semoga aja ada yang kasih pinjam kalian ya Harap berhati-hati kalau ada yang Kasih pinjam tapi harus DP dulu Ataupun meminta data Harap berhati-hati teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat ya Terima kasih Bye-bye Bye-bye